Intro Bagaimana hasil dari survei Libbang Kompas? Lalu bagaimana pula tanggapan dari berbagai partai mengenai hasil dari survei Kompas tadi? Dan disini sudah ada beberapa politisi yang pastinya sudah anda kenal Ada Pak Cahyo Kumolo, Sekjen PDI Perjuangan, selamat sore Pak Cahyo Pak Fatlizon juga ada disini, Pak Ketum DPP Partai Gerindra, selamat sore Dan juga Pak Ramadan Pohan sebagai Wakil Sekjen Partai Demokrat, selamat sore Dan saya mungkin langsung saja menanggapi hasil dari survei Libbang Kompas tadi Ada banyak sebenarnya, banyak sekali nama yang muncul Kita tahu, kalau Gerindra juga ada satu nama tentunya kita ketahui Disitu ada nama Prabowo yang juga muncul di lima besar Tapi satu namanya juga Gerindra mengakrapkan diri Yaitu adalah dengan Joko Widodo Gerindra sedia apakah menghadapi hal yang sama Kebingungan antara siapa yang kira-kira harus dimajukan Tampaknya tidak sama dengan PDIP Yang pertama, dari lima yang muncul Itu yang paling jelas atau yang sudah jelas dicalonkan oleh partainya adalah Pak Prabowo Jadi sebetulnya dan juga tentu dari Golkar Misalnya Pak Abur Jalbati Jadi hanya ada dua disitu yang baru jelas Memang menurut saya ini adalah satu hal yang masih menjadi wacana Karena antara survei yang merupakan snapshot tadi Dengan realitas politik nanti Pasca pemilu legislatif itu bisa sama atau bisa berbeda-beda Apalagi dengan persyaratan calon presiden yang begitu masih besar ya Sampai sejauh ini undang-undangnya belum berubah Artinya, kalau kita lihat Ini sekarang kan masih wacana dan bakal calon Apalagi kalau Pak Jokowi sendiri kan beliau mengatakan Ya sedang berkonsentrasi untuk membenahi Jakarta Dan kami dari Gerindra juga ketika itu kan yang ikut mendukung Pak Jokowi Dan sejauh ini kalau kita lihat kinerjanya bagus Kita lihat juga performansnya bagus sesuai dengan harapan Dan ini yang juga menjadi harapan dari masyarakat Jakarta Nah jadi, kalau kita lihat Sejauh ini di antara lima itu Ya kami sih lihat Pak Prabowo Termasuk yang kalau melihat survei ada kenaikan Dari sisi unfavorability atau yang ketidaksukaan Juga ada mengalami penurunan Ini juga tanda yang baik Oke, kita bicara mengenai resistensi tadi Dan sedikit mengenai resistensi Tapi ada nama-nama lain Kalau kita lihat di survei disini Selain lima besar tadi ada banyak nama-nama lain Apakah kita terlalu kecil melihat nama-nama ini Atau seperti kata Pak Ramadhan tadi Sebenarnya ada nama-nama lain yang bisa dimunculkan Dan waktunya cukup untuk membuat mereka Bahkan elektabilitasnya lebih tinggi Daripada seorang Jokowi Ya, kita bisa melihat Tim Bahwa bukan hanya elektabilitas Di tingkatan lima persen ke atas Tetapi kita juga bisa melihat Bagaimana elektabilitas itu ada Bagi mereka yang dipilih lima persen ke bawah Pada grafik berikut Ini terlihat bahwa bagaimana Sosok-sosok yang sebenarnya tadi sudah disampaikan Baitu Jokowi meningkat dari 17,7 Menjadi 32,5 sepanjang 6 bulan survei ini dilakukan Kemudian ini adalah lima besar Nama-nama yang memang berada pada papan atas Baitu mereka yang berhasil meraih suara di atas 5 persen Nah sekarang yang kedua Tim Kita melihat bahwa ada nama-nama Yang sebenarnya berada di bawah 5 persen Nah 5 persen ini bisa mencakup 0,5 0,3 1, sampai dengan 2 koma Ditambah dengan margin of errornya Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Mereka adalah nama-nama yang berada di bawah 5 persen Nah kalau kita lihat disini ada Pak Mahfud MD Ada Suryapalo, Roma Irama, Wiranto, Dahlan Iskan, Hatta Rajasa Dan kalau kita jumlahkan keseluruhannya Ada sekitar 18,2 persen yang memilih mereka Dibandingkan dengan 6 bulan sebelumnya 16,2 persen Artinya dari 16 ke 18,2 Walaupun terjadi peningkatan di tingkatan sampel Tetapi ketika kita generalisasikan ke tingkatan populasi Ini semuanya masih bisa dikatakan sama saja Artinya nama-nama yang ada disini Yang kalau kami himpun ada 15 sampai dengan 16 nama lain Diluar dari kelima nama tersebut Itu semuanya bergerak stagnan 6 bulan terakhir ini Nah permasalahannya Tim Apakah dengan nama-nama yang ada disini Ketika mereka mengikuti suatu proses politik Ataupun yang akan terjadi 6 bulan ke depan Sebelum survei yang akan datang dilakukan Apakah terjadi perubahan Ini semuanya tergantung pada situasi akan datang Tetapi menariknya dari segi statistik Angka tersebut 6 bulan terakhir Sulit tampaknya untuk masuk ke tingkatan posisi yang lebih besar lagi Nah sekarang kita melihat Siapa sebenarnya basis pendukung Dari masing-masing calon tersebut Terutama 5 orang yang ada dalam survei kami Yang pertama kita lihat Jokowi Jokowi kalau kita lihat dari karakteristik pemilih Yang menyatakan dia layak menjadi presiden saya adalah Mereka adalah memiliki kalangan-kalangan yang tersebar secara luas secara nasional Dalam artian dari segi latar belakang demografis Sosial ekonomi maupun dari segi latar belakang politiknya Dari segi jenis kelamin misalnya kita lihat Disini sebenarnya merepresentasikan seluruh kalangan laki dan perempuan dalam proporsi yang imbang Tetapi 6 bulan setelah bulan Desember 2012 Perempuan agak sedikit meningkat Demikian juga dengan usia Kalangan muda meningkat lebih banyak lagi Dan pendidikan merepresentasikan seluruh kalangan yang ada di negeri ini Yaitu pendidikan rendah, menengah, dan tinggi Sesuai dengan proporsinya Dan kalau kita lihat juga bagaimana karakteristik pemimpin untuk sosok-sosok lain Seperti misalnya Prabowo Disini tampak bahwa jenis kelamin laki-laki Yaitu mereka yang berjenis kelamin laki-laki Cenderung sekarang menjadi lebih banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya Demikian juga semakin tua usia Kemudian pendidikan Kemudian juga ada komposisi Jawa dan luar Jawa yang seimbang Dan juga kita lihat disini khusus untuk ekonomi Ada pada posisi ekonomi menengah Nah kalau kita bandingkan nanti dengan sosok-sosok lainnya Misalnya disini Megawati Disini komposisi laki-perempuan sama, imbang Kemudian usia, kecenderungan terakhir Menjadi mereka yang berada dalam kalangan usia yang lebih tua Kemudian pendidikan Pendidikan masih terpaku pada kalangan yang berpendidikan rendah Kemudian kita lihat komposisi Jawa dan luar Jawanya sudah seimbang Dan yang terakhir dari segi ekonomi Itu pada lapisan masyarakat menengah bawah Dan kalau kita lihat disini dengan Yusuf Kala Yang terlihat kecenderungan peningkatan responden perempuan lebih besar Pendukung perempuan lebih besar disini Demikian juga usia semakin menua dan pendidikan juga elitis lebih tinggi Dan kita lihat juga komposisi pendukung luar Jawa lebih besar dibandingkan dengan yang di dalam atau di Jawa sendiri Dan kalau dari sisi ekonomi Para responden yang memiliki ekonomi menengah ke atas atau menengah disini semakin besar Nah yang terakhir kita lihat bagaimana dengan Abu Rizal Bakri Kalau Abu Rizal Bakri disini dari segi jenis kelamin ada perimbangan laki-laki dan perempuan Kemudian juga dari segi usia Usia menengah lebih besar disitu peningkatannya Kemudian pendidikan Imbang antara rendah menengah tinggi sesuai dengan proporsi yang ada di Indonesia ini Kemudian luar Jawa Terjadi peningkatan yang lebih besar Dan yang terakhir dari segi ekonomi Imbangan antara bawah menengah dan atas Dan kalau kita lihat dari kelima calon tersebut Yang bisa disimpulkan disini Khusus untuk Jokowi akan terlihat begitu cair basis dukungannya Tidak hanya dari segi sosial ekonomi Kemudian juga dari sisi demografis Itu merupakan representasi dari Indonesia Sementara untuk calon-calon lainnya Ada lebih besar lagi untuk kepentingan Ataupun kelompok-kelompok tertentu Misalnya usia lebih tua Kemudian pendidikan lebih menengah Atau tinggi menengah rendah dan segala macam Tapi yang menarik kalau kita lihat juga Pada grafik berikut Akan tampak basis dukungan secara politik Pertanyaannya adalah Apakah saya pemilih partai A Akan memilih Jokowi Pemilih partai B akan memilih Prabowo Pemilih partai C akan memilih Megawati Dan lain selanjutnya Nah dari data yang kami miliki Pada kenyataannya terlihat jelas Prabowo hanya khusus didukung Atau dominan didukung oleh mereka Yang merepresentasikan memang sejak awal Memilih Gerindra sebagai pilihan politiknya Kemudian Megawati pun juga seperti itu Yang memilih PDIP cenderung memilih untuk Megawati Dan Aburijal Bakri Demikian juga mereka yang memilih Aburijal Bakri adalah sebagian besar adalah pemilih Golkar Sementara untuk Jokowi Dari seluruh lapisan kalangan Berpartai politik Baik itu PDIP Baik itu Gerindra Baik itu Gerindra dalam porsi yang lebih kecil Kemudian baik itu Golkar Dalam porsi yang lebih kecil Dan juga partai-partai lain Semuanya Atau bukan Dalam artian disini adalah lebih besar memilih kepada Jokowi Saya rasa seperti itu tim yang bisa disampaikan Di dalam survei ini Dari hasil survei Lidbang Kompas Di nomor 2 ada Prabowo Subianto Salah satu tokoh yang memiliki tingkat keterpilihan Di atas 5% dalam bursa Capres 2014 Dan Prabowo akan melaju Dalam bursa calon presiden Dengan kendaraan partai Gerindra Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo dilahirkan di Jakarta 17 Oktober 1951 Pada tahun 1974 Prabowo lulus dari Akademi Pendidikan Angkatan Bersenjata Indonesia Selain itu Prabowo juga mengikuti beberapa pendidikan khusus kemiliteran Di antaranya pendidikan perang khusus di Amerika Serikat Dan latihan khusus antiteroris di Jerman Seiring dengan pendidikan militernya Sejumlah jabatan militer digenggam Prabowo Di antaranya Komandan Jenderal Kopassus Tahun 1996 hingga 1998 Pangkostrad pada tahun 1998 Dan pada tahun 1998 pula Prabowo mengakhiri karir militernya Sejumlah hal kontroversi pun melekat pada Prabowo Subianto Tahun 1998 Prabowo diduga terkait penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis Bahkan ia masuk dalam daftar terlarang di Amerika Serikat Berbanding terbalik dengan di Amerika Serikat Masih di tahun 1998 Melalui dekret Raja Jordania Prabowo menerima status keluarga negaraan Jordania Sejumlah keberhasilan juga diraih Prabowo Di antaranya mendirikan asosiasi petani Indonesia Asosiasi pedagang tradisional Indonesia Dan asosiasi pencaksilat Indonesia Tim Liputan Kompas TV Ada nama Prabowo disini Apakah anda sendiri melihat bagaimana Konfensi Demokrat ini Ataupun nama-nama lain yang mengisi di bawah 5% ini menjadi ancaman Ya pertama saya mau koreksi dulu data dari Litbang Kompas tadi ya Itu tidak tepat Misalnya Pak Prabowo dikatakan dekret dari Raja Yordan Bahwa pernah tinggal di Yordan ya Tapi sekelas Litbang Kompas itu tidak boleh salah dalam hal itu ya Kemudian juga masalah penculikan itu tidak ada Tidak pernah ada itu hanya satu tuduhan rumor Dan itu juga sudah satu isu yang selalu diulang-ulang Setiap periode menjelang pemilihan umum Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang kabar itu berada di masyarakat Dan kita ketahui bahwa terbukti tidak terbukti itu bisa mempengaruhi suara Ya justru itu makanya saya klarifikasi Bahwa itu tidak pernah ada dalam hal misalnya masalah hukum dan sebagainya Karena itu sudah ada pengadilan soal itu Nah berkait dengan masalah demokrat Saya kira masing-masing partai kan mempunyai cara sendiri Kalau cara kami ya tentu mencari kader yang terbaik yang sudah ada Yang sudah teruji Dalam hal ini partai sudah memutuskan Kita ingin mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden Tentu saja harus kerja keras Karena ini harus melalui persyaratan yang diwajibkan oleh undang-undang Walaupun undang-undangnya belum ada kejelasan apakah akan direvisi atau tidak Ya mungkin pada bulan Oktober yang akan datang Dan kami yakin bahwa seperti yang ada di survei itu Di antara calon yang ada Calon yang sudah diusung oleh partai ya baru Pak Prabowo Kalau rekan dari demokrat saya kira mungkin karena Pak Presiden SBI sudah tidak bisa maju lagi Yang mau menjaring saya kira itu adalah satu pilihan Meskipun kalau konvensi kan biasanya dari bawah Kalau ini kan konvensi dari atas ya Saya kira itu adalah salah satu cara untuk menjaring Dan itu sah-sah saja Pada ujungnya kan yang kita bicarakan ya Sebagaimana kita utarakan tadi ini sebetulnya masih satu wacana yang hidup gitu ya Dan pada ujungnya nanti makanya kami termasuk yang sebetulnya menginginkan ada revisi Terhadap undang-undang Pilpres Supaya bisa lebih banyak menghidangkan sajian kepada masyarakat untuk memilih Kalau sekarang dengan 20% tentu saja sangat terbatas Dan terbatasnya paket untuk Pilpres nanti Itu belum tentu nama-namanya ada di sini tentu akan menjadi calon Bisa jadi tidak ada satu pun bisa saja Ya mungkin hanya ada dua atau tiga calon Ya bisa begitu Sehingga apa yang kita bicarakan di sini sebagai satu snapshot Sebetulnya menjadi tidak relevan lagi nantinya Oke Jadi kalau kita lihat ini adalah satu wacana ya Saya kira bagus untuk pendidikan demokrasi Untuk mengenal orang Tapi pada ujungnya adalah nanti partai politik yang akan mencalonkan capres-cawapres Dan itu dibatasi dengan 20% Dan itu akan ditentukan saya kira konfigurasinya semakin lebih jelas setelah pemilu legislatif Oke, saya rasa itu disetujui semuanya soal revisioner dan bumi dan lain-lain Kalau berbicara mengenai angka yang perfect berapa calon presiden Tidak selesai-selesai mungkin kita selesai malam nanti Ya betul, betul Terima kasih Pak Jaya, Pak Adli dan juga Pak Ramadan Sudah ada di kompas petang pada hari ini Kita kembali ke studio bersama Putri dan juga Andri Silahkan Ya, terima kasih Sini nampaknya disana suasananya panas ya Panas tapi sudah tidak terlalu kaget Iya, ternyata juga sudah terprediksi kira-kira seperti itu Potretnya akan seperti ini Namun tentu masih ada banyak kemungkinan sampai kita menjelang 2014 nanti Putri ya Iya Ia tidak terlalu kagetan sampai kita kembali 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 kemb